Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue petug di channel KBF oke guys kembali lagi bersama gue petug kemarin gue udah upload beberapa video sebulannya lalu ya gue bikin kandang ini kandang paling baru nih kandang paling baru ini sengaja gue tutup ram air ram sorry apa namanya eh paranet paranet seperti ini biar enggak terlalu panasnya itu menusuk ke dalam gitu tuh biar enggak menusuk ke dalam jantung hati eh ya 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 Aduh Woi enggak begitu macam biar enggak terlalu masuk ke dalam kandang jadi gua buat paranet ngelingker seperti ini kelatan ya tuh sampai belakang-belakang belakang seperti tuh lingkar paranetnya tuh full cuma yang bagian sisi sebelah disini enggak gua siparanet nih di atas sini ada trotolan bentar trotolan 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 dari anakan yang sudah sini cuma jadi satu anakannya nih ya Nah itu dia bentuk trotolannya kalau misalnya ada mau trotolan langsung aja japri ke gua WA ke gua Konggo silahkan Oke Oke kali ini yang lagi pengen gua bahas itu bukan yang ini ya yang ini eh jodohan katarak sama ini betina apa ya semi ini ini betina semi bahorok tapi bukan oriborok tapi semi ekor ekor panjang nih kalau ini betinanya namun jantannya ekornya standar 17 18 nih burung prestasi ya burung prestasi hasil tangkaran gua gue jodohin terus jadilah tadi anakannya Oke yang gue bahas kali ini tuh bukan burung ini bukan burung ini yang gue bahas yang gue bahas kali ini tuh burung yang ada di sebelahnya kandang sebelahnya ini dia kali ini yang gue bahas adalah mencetak semi impor semi impor gulangin lagi kali ini pembahasan gua bikin video vlog kali ini pembahasan mencetak semi impor nah ini betinanya betinanya blorok ya blorok betinanya blorok nih betina impor punya ekor 17 cm uh kaku banget ekor emang bener 17 cm blorok lagi gua jodohin sama lokal punya kita langsung cek aja hati-hati guys betinanya soalnya sangat galak langsung aja kita cek penjodohan sama lokal punya mana ya ini dia lokal punya nah ini lokal punya ekor 20 traori lokal nih lokal punya ternakan dari jawa ini medan ekor 20 gacor prestasi gua dikirim dari jawa dari sahabat di sana jawa ini prestasian kaki hitam postur oke mapan dedek ya okelah dari segala-galanya keturangan ini oke memenuhi kriteria untuk dijodohkan maupun dipoles di lapangan ini dia lokal medan punya ternakan dari jawa eh burung juara prestasi udah mengikuti kompetisi dimana aja namun belum bisa sampai ke tingkat internasional nasional masih udah internasional belum nih begitulah tahu gua dapet apa pejantan lokal punya ini gua jodohin sama betina betina impor ekor 17 jantan lokal ekor 20-21 kemarin diukur oleh yang punya gua ini dikirim pejantan gua dari jawa ownernya nah apa Mas Nani dan itu BBL namanya apa ya burung murai batu lamongan itulah deh lamongan gua dikirim nih burung ini itu dari kerabat dekat gua masih family namanya Mas Nani BBL lamongan itu gua dikirim burung ini beserta piala-pialanya gua dikirim gitu nih burung ini dari pejantan super juara enggak enggak super-super banget sih ya maksudnya enggak juara-juara banget setidaknya dia sudah mengikuti kelas-kelas nasional yang bergensi walaupun enggak masuk juara setidaknya dia masuk nominasi uba ya buat piala-pialanya gua dikirim kemarin kurang lebih ini burung dateng ke gua gua sudah satu bulan yang lalu satu bulan yang lalu terus gua coba untuk gua kawinin sama traimpor traimpor betina 17 cm jantan 22 cm ini kelihatan si betina itu ngerayu ewa sudah mau akur sama si pejantan sudah mau jodoh sudah akur sekali sama jantan sepenglihatan gua tuh mereka sudah akurnya baru penempelan penjodohan kurang lebih tiga hari lebih tiga hari penjodohan si betina sudah mulai akur si jantan sudah mulai ngerayu nah ini gua shoot dari atas Oh biar enggak ganggup betina tuh udah sering deket-deket si pejantan ya gua rasa nih udah jodoh gua rasain udah jodoh jodohan pertama gua nih yang mana ekor klewer yang mana gua punya pertama kalinya juga gua punya yang namanya traimpor nih nih spill kandang gua kalau dilihat dari atas seperti ini Oke tujuan gua mencetak semi-impor ini dalam artian gua pengen punya burung nanti ekor panjang dengan masa fighter yang ya melebihi lah gitu tujuan gua seperti itu kenapa gua pengen ngawinin murai impor ekor panjang dengan murai lokal ekor panjang namun lokalnya nggak terlalu panjang seperti impor-impor lainnya nih lokalnya kira-kira 20 cm 21 cm itu tujuan gua agar nanti anak-anaknya tuh bisa punya hidayah fighter atau sifat bertarung itu melebihi lokal-lokal lainnya terus dia punya suara suara tuh yang nyelengking seperti murai-murai impor nah itu ya nah murai-murai impor kalian tahu sendiri kalau dalam hal suara mereka tuh punya lengking ya nggak ngebas seperti lokal kalau murai-murai lokal itu suaranya ngebas kalau murai-murai impor itu suaranya nyelengking gimana sih suaranya ngkling tuh kayak apa ya bacotan itu pedes gitu loh bacotan gantuk apa ya namanya gitu lah suaranya nyelengking sakit kalau misalnya dia lagi benar-benar teriak tuh kedengeran di telinga tuh sakit rasanya pedes lah gitu itu kalau murai-murai impor cuma dia nggak ada ngebas-ngebasnya biasanya kalau tembakan murai impor tuh agak apa ya agak bacotan emak-emak yang nggak ada basnya lah begitu kurang lebih ya kalau murai lokal kan sekali dia nembak tuh masih ada ngebas-ngebasnya kayak suara bapak-bapak kayak suara gua beginilah ngebas-ngebas gitu kan ada bas-basnya kalau impor tuh nggak ada nah tujuanku seperti itu gue pengen mur pengen dapet enggak sih bukan pengen dapet harapan ya harapan gua tuh gue pengen punya murai ekor panjang fighter nya oke saat dia nembak-nembak tuh suaranya langking kayak suara impor suara impor kan volumenya lumayan lah kenceng kan gitu digabungkan dengan lokal lokal yang ngebas dengan suara yang enak didengar ya ketimbang murai impor ya suara lokal tuh lebih enak didengar karena dia ada bas-basnya sedikit lah gitu kan itu tujuan gue seperti itu gue pengen mempunyai murai yang seperti itu fighter nya gua dapet dari lokal suaranya lengkingnya gua dapet dari impor nah gua disini enggak mengharapkan ekornya panjang gitu yang gua harapkan adalah suara ngebasnya dapet dari impor eh dari lokal suaranya lengkingnya dapet dari impor itu yang gua harapkan terus fighter nya gua berharap dia dapet di jantan fighter nya nah burung impor pun juga fighter cuma ya gua lebih suka fighter sih jantan lokal gitu nah disini kenapa gua pakai betinanya karena gua pengen ngikutin di ekor sama di nyelengkingnya biasanya biasanya nih ya emang sih 60 eh 70 80% tuh anak kan mengikuti betina nah ini gua pengen tahu nanti kan dari postur atau dari ekor atau dari eh apa suara yang ikutin betina itu aja gue pengen tahunya nanti jadinya seperti apa kalian jangan kemana-mana stay tune terus di channel gua nanti gua bakal update terus nih perkembangannya nanti jadi seperti apa anak-anaknya seperti apa gitu nah ini kira-kira mungkin ya mungkin prediksi gua ekor yang bakal terjadi disini itu adalah nanti ekor dibawah 25 nggak mungkin kayaknya ekor 25 up nih disini cuma menang betinanya aja di ekor 17 simpor nah apa seperti itulah kurang lebih apa yang gua harapkan untuk ternakan gua satu ini impor teks lokal mencetak semi impor tujuannya kalian perhatiin ya kalau impor tuh ya kelihatan jelas banget lah ya dari segi kaki dari segi paru dari bentuk ekor-ekor itu kebanyakan impor tuh betin apa pendek-pendek eh pendek-pendek ekor apa sih namanya kecil-kecil ekor tuh nggak terlalu tebel apa sih daunnya tuh nggak terlalu lebar gitu itu kalau impor beda sama lokal lokal tuh banyak kan daun ekornya lebar-lebar gitu kurang lebih seperti itu ya bedanya sama kakinya kaki kecil-kecil kalau impor tuh itulah ini gua dapat betina juga dari rekanan juga yang ada di kota Pati sana gitu nah begitulah tujuan gua saat ini pengen mencetak semi impor dengan harapan mempunyai keturunan yang fighter-fighter suara yang ngebas bercampur berkecimpung dengan suara ngelengkingnya di impor oke guys gua akhirin video gua kali ini dimanapun kalian berada gua ucapkan terima kasih yang udah ngeklik video kali hari ini tetun terus di channel gua jangan ketinggalan nyalain terus notifikasinya biar kalian tahu update-update terbaru eksperimen-eksperimen apa yang bakal gua lakukan untuk ternakan murai batu seperti itu oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat selalu salam kicau mania salam ternak sampai mana selamat menikmati j Ancient One